saya akan mencari tanaman hias keladi keladi army pink love terus ready speeder ini dia ini keladi ready speeder nih kawan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya syarif hidayat lpj jadi kali ini kawan saya sedang berada di kebun kebetulan kebun ini punya ibu-ibu ya rumahnya di sebelah sana nah itu kelihatan ya rumahnya jadi ini di belakang rumah si ibu di kebun saya akan mencari tanaman hias keladi ibu di rumahnya nanam keladi red speeder tapi cantik banget kawan dan saya akan mencarinya sekarang ya yuk kita langsung saja kawan saya sudah melihat ya disini banyak banget tanaman hias keladi red speeder tapi cantik-cantik juga dan seperti biasanya saya mohon untuk dukungannya ke kawan semuanya ya dengan cara like, komen, share, subscribe, dan silahkan ikon notifikasinya di aktifkan ya supaya tidak ketinggalan di mana waktu saya punya video-video yang menarik gitu lah dan disini saya menemukan banyak tanaman seperti ini kata ibu di belakang rumah ibu disini banyak keladi nya katanya dan benar saja kawan nah itu talus kata ibu kawan ini tuh ya red speeder mudah-mudahan saya menemukan tanaman hias keladi yang unik lah gitu red speeder saya dulu punya kawan bukan dulu ya sekarang juga masih ada di rumah yang daunnya putih sebelah merah sebelah gitu itu hasil saya beli juga dari ibu-ibu ya di perumahan gitu di kebun katanya beliau itunya apa nemunya dan disini juga saya nah ini kawan ini tanaman hias keladi juga ini keladi red speeder ini tuh cantik ya nah saya tuh banyak ditemukan disini banyak saya temukan ya nah itu peladi red speeder ini mah biasa kawan saya ingin mencari yang daunnya agak beda ya beda gitu lah beda dari yang lain gitu nah itu wow disini ada yang lebih jelas ini daunnya ternyata keladi kawan keladi seperti ini tumbuhnya di tempat seperti ini ya di pinggiran solokan kecil nah disini dibawah ada solokannya dan saya perhatikan ternyata cantik juga ya dan ini merahnya nyala banget kawan nah urat-uratnya jadi nyala banget gitu masih kuncup ini mah oke oh ternyata banyak kawan nah ada yang lebih besar daunnya tuh oke nanti saya akan ngambil ini mah saya sudah izin sama sudah si izin sama si ibu dan ini nih kawan pada besar ya daunnya tuh pada besar sama masih sama masih sama tidak ada yang beda maksudnya suka ada yang beda ya saya punya dirumah dulu juga saya sudah publikasikan sudah bagikan di video sebelumnya nah itu ya masih tetap disini saya tuh merah-merah di atas banyak tuh di bawah pohon pisang nah ini dia yang tadi saya lihat dari bawah namun tetap sama semuanya begini daunnya kawan tidak ada yang beda oke saya akan cari lagi ke sebelah sini tidak ada ke sebelah sini tidak ada nah ini dia satu pohon ya kalau di redspeeder nah itu masih sama ya mungkin tidak bakalan ada yang beda disini mah tapi saya heran kok kawan sama yang saya punya di rumah itu ada yang putih sebelah daunnya merah sebelah tapi sekarang jadi putih semua kawan yang merah putihnya itu gak ada udah mati ya tapi sekarang juga masih ada ya nanti saya perlihatkan namun sekarang mah urat-uratnya itu berubah menjadi putih semua ya tapi gak apa-apa lah saya terus aja apa dirawat gitu jadi saya akan turun ya saya berpindah lokasi kawan ke tempat yang lumayan rimbun ya dan disini juga banyak tanaman hias keladi namun nah ini jadi kalau di tempat yang teduh ya tidak begitu keluar apanya warna merahnya ya urat-uratnya kan merah kan nah seperti itu jadi tidak begitu keluar kalau tumbuhnya di tempat yang teduh gitu yang seperti ini nih nah itu ya jadi keluar tidak begitu nyala ya merahnya ya oke wow apa ini apa ini kawan oh ini mah gadung ih ada-ada aja ya ternyata ada juga disini gadung ya gadung kawan suka dibikin kurupuk ya kurupuk gadung gitu yuk saya akan ke sebelah sini oke kawan oke kawan semuanya jadi saya akan putuskan pulang aja lah tidak menemukan yang unik mah banyak juga yang biasa ya saya katakan dari speeder yang unik itu kan saya punya tuh di rumah yang di video sebelumnya juga saya sudah perlihatkan ya itu hasil beli saya di rumah yang di rumah hasil beli itu yang daunnya putih sebelah merah sebelah ada kok di video saya sebelumnya silahkan aja misalnya kawan mau melihatnya dan saya akan ke rumahnya ibu ya akan saya perlihatkan tanaman hias rumah tanaman hias di rumah ibu-ibu disini ada ini nih apa namanya tangkur buaya kawan ku oke ini di kebun si ibu aduh nah ini rumah si ibu kawan nah ini di belakang rumah ibu disini tapi mohon maaf ya saya tidak akan kasih tau ibu apa namanya ini rumahnya lumayan di pinggir hutan di pinggir kebun kawan oke ibu ini kan tengari jadi saya dilarang sih sebenarnya sama ibu kalau kebun tengah hari gitu tapi gak apa-apa saya cuma di belakang rumahnya ini nah ini kawan ini punya ibu disini oke nah ibu punya tanaman hias ini apa merah-merah tuh bunganya tapi ibu ini kawan kawan nah itu di belakang rumah ibu lihat saya saya pernah peruk-perukkan juga ke atas dan mendapatkan alokasia yang daunnya lebar oke nah ini tanaman hias milik ibu disini sederhana tapi cantik menurut saya nah itu ya nah ini gak tau tanaman apa ini tanaman hias apa ini ambar iri saya tahu oke ibu punya tanaman hias tanaman hias kecap piring warigahat apa ini ini kecap piring juga kata ibu tadi namun yang ini mah dulu juga saya pernah menemukan di hutan ya yang seperti ini ternyata ini kecap piring saya sekarang tahu oke nah ini keladi milik ibu keladi tricolor ada percek darahnya dan disini ada arminya juga nah itu keladi resipidar milik ibu oke yuk kawan kita pulang kan saya akan ini kan saya jalan kaki nih akan lihat-lihat lagi ya di pinggir solokan nih karena ini di rumah ibu nah disini ya di pinggir hutan ini di pinggir buan hutan ya kebun ini tadinya hutan tapi sekarang sudah dirawat ya jadi perkebun gitu ya oke nah lihat di pinggir solokannya saya akan intip-intip padangkali ada tanaman hiasnya disini apa ini lihat pakis-pakisannya kawan ini pakis-pakisan ya kok begini ya nah ini uh daunnya daunnya pada beras kawan tambah daunnya oke kawan di sebelah sini saya banyak melihat tanaman yang liar seperti itu tuh di penbaksa apa bukan kawan ini sudah hampir ke jalan raya itu ada ada juga alokasia tuh kawan nah langkring aja tuh ya alokasianya itu daunnya kenapa sih begitu hijau ya biasanya kan urat daunnya putih gitu cuma hijau oke kawan dan saya sekarang sudah di rumah sudah di rumah dan tadi saya sejanji ke kawan semuanya akan perlihatkan ini kalau di respider nih kawan ini ya jadi segini segitu banyaknya jadi sekarang jadi sekarang jadi ini cuma satu daun ini juga mungkin tunas yang baru nah ini jadi begini jadi putih daunnya seperti ini tuh kan dulu-dulunya dulu-dulunya ini daunnya putih sebelah merah sebelah oke sekarang ya mungkin gimana ya tentu pertumbuhannya gitu mungkin gak betahin mungkin cuman ini aja tapi di luar sih saya punya tanaman hias kalau di apa kalau di percak darah dan tisu juga ada nyelap aja yuk kita lihat ya sisa-sisanya si ada masih pada kecil ini pink lobe disini ada nah ini kawan kalau di pink lobe nah disini ada disini campur kalau di army pink lobe terus red speeder nah disini saya eh red speeder padai army pengatang dari pink lobe terus tri color kawan maksudnya nah itu ya itu koleksi saya masih ada walaupun single yang kecil-kecilnya nah ini nyelap disini nah kalian kalau di tisu nya ada pink lobe kalau apa bercak darahnya sebelah sana nah ini kawan kemarin-kemarin ini sudah tidak ada sudah tidak ada habis semuanya pada mati eh ngerongo lagi sekarang pada tumbuh lagi tapi di dalam di dalamnya ini banyak bonggol-bonggolnya ini apa ini ini kurang suka saya jadi saya disimpan aja disini gitu daripada dibuang kasian nah ini bercak darahnya masih ada ini ini saya waktu senang-senang sama keladi ngambil aja dari hutan kawan nah oke dan mungkin ini video kali ini dari saya anak-anak ayamku pada nyarang ketahuan saya sudah pulang mungkin segini video kali ini dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo 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 ayo